Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Hafiatullah Sanah Dengan NIMS 121-201-0044 Video ini dibuat dalam Memenuhi tugas presentasi individu Mata kuliah, bimbingan, dan counseling Langsung saja Saya akan menyampaikan materi tentang Evaluasi dalam bimbingan dan counseling Menurut WS Winkel Evaluasi program bimbingan adalah Usaha menilai efisiensi dan efektivitas Pelayanan bimbingan itu sendiri Demi peningkatan mutu program bimbingan Kemudian menurut Aji Bah Mengungkapan bahwa Penilaian program bimbingan dan counseling Merupakan usaha untuk menilai Sejauh mana pelaksanaan program itu Mencapai tujuan yang telah ditetapkan Ada beberapa hal yang ditolah dari Hasil evaluasi Di antaranya yang pertama yaitu Untuk mengetahui apakah program bimbingan Sesuai dengan kebutuhan yang ada Yang kedua apakah pelaksanaan kegiatan Yang dilakukan sesuai dengan program Dan mendukung pencapaian tujuan program itu Yang ketiga bagaimana hasil yang diperoleh Telah mencapai kriteria keberhasilan Sesuai dengan tujuan dan program itu Yang keempat yaitu Dapatkah ditemukan bahan berikan Bagi pengembangan program berikutnya Yang kelima apakah ada masalah-masalah baru Yang muncul sebagai bahan pemecahan Dalam program berikutnya Yang keenam untuk memperkuat perkiraan-perkiraan Atau asumsi yang mendasar pelaksanaan Program bimbingan Yang ketujuh untuk melengkapi Bahan-bahan informasi dan data yang diperlukan Dan dapat digunakan dalam memberikan bimbingan Sesuai secara perorangan atau kelompok Yang kegelapan yaitu untuk meneliti secara periodik Hasil pelaksanaan program yang perlu diperbaiki Dengan demikian Konsulor dapat mengadakan evaluasi Terhadap pelaksanaan program bimbingan dan konsuling Ada pun prosedur-prosedur Dalam menjalankan atau mengadakan evaluasi Yang pertama yaitu ada fase persiapan Yang terdiri dari ada kegiatan penyusunan kisi-kisi evaluasi Yang kedua yaitu fase persiapan alat atau instrumen evaluasi Dalam fase yang kedua ini Dilakukan dengan beberapa kegiatan Yang pertama yaitu memilih alat-alat atau instrumen evaluasi yang ada Atau menyusun dan mengembangkan alat-alat evaluasi yang diperlukan Yang kedua dengan penggandaan alat-alat instrumen evaluasi yang akan digunakan Fase yang ketiga yaitu fase pelaksanaan kegiatan evaluasi Dalam pelaksanaan evaluasi ini Evaluator atau orang yang mengevaluasi Melalui kegiatan yaitu Persiapan pelaksanaan kegiatan evaluasi Dan melaksanakan kegiatan evaluasi Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Fase yang keempat yaitu menganalisis hasil evaluasi Dalam fase analisis hasil evaluasi dan pengolahan data Hasil evaluasi ini dilakukan dengan mengacu pada jenis datanya Fase yang terakhir yaitu fase penafsiran Pada fase ini dilakukan kegiatan membandingkan hasil analisis data Dengan kinerja penilaian keberhasilan Kemudian ditaksirkan dengan menggunakan kode pada tertentu Untuk dilaporkan serta digunakan dalam rangka Perbaikan atau pengembangan program layanan bimbingan dan konseling Di dalam melakukan evaluasi program bimbingan dan konseling ini Ditemukan beberapa hambatan Yang pertama yaitu konselor tidak memiliki waktu yang cukup memadai Untuk melaksanakan evaluasi Pelaksanaan program bimbingan dan konseling Karena masih disibukkan dengan pengumpulan data Dan kegiatan administrasi lainnya Yang kedua konselor memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi Baik di jauh dari pedi jenjang maupun programnya Sehingga kemampuannya dalam mengevaluasi pelaksanaan program BK Sangat bervariasi Termasuk dalam menyusun, membakukan, dan mengembangkan instrumen evaluasi Yang ketiga belum tersedianya alat-alat atau instrumen evaluasi Pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang valid Reliable dan objektif Yang keempat belum diselap menggarakannya Penataran pendidikan atau pelatihan konsus yang berkaitan Tentang evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling pada umumnya Yang kelima penyelenggaraan evaluasi membutuhkan banyak waktu dan ruang Tidak dapat dilakukan lagi untuk memulai mengadakan evaluasi Tampaknya memerlukan Memerlukan banyak biaya Yang keenam belum adanya instruktur bimbingan dan konseling yang ahli Dalam bidang evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling Yang kelima Yang keluju berumusan kriteria keberhasilan evaluasi pelaksanaan Atau bimbingan dan konseling yang kegas dan laku Masih belum ada Ada pun beberapa faktor yang Menjadi penyebab evaluasi ini tidak dilaksanakan Yaitu yang pertama Guru BK yang tidak jahil dan pengetahuan guru BKnya rendah Kemudian menurut Sukardi juga mengatakan bahwa Kurangnya pengetahuan konselor mengenai metode evaluasi program Dan keberbagasan waktu dan biaya merupakan Dua alasan yang dianggap sebagai alasan kuat Mengapa konselor jarang atau bahkan tidak pernah melakukan evaluasi program bimbingan dan konseling Mungkin itu saja dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Su masalahnya, bukan? Jangan lupa juga, pero kan? Jangan lupa juga, tapi kan? Jangan lupa juga, tapi kan?